Hey guys, back with me Chris And me, Quinn It's me, Quinn Hey guys, it's Quinn Lo ga mau tukeran lagi? Ya bener Hey guys, it's Yudith Betul, bahkan di negara yang belum ada internet pun Mereka berkomentar juga Island? Ada, ada Zimbabwe? Ada juga, ada juga Aduh, jangan ini deh Bekasih Akhirnya kita memutuskan untuk bikin episode Kedua dari video Fashion blogger reaction ya? Kali ini bedanya ada nih, ga kaya kemarin Kemarin kita kan nge-react fashion blogger Indonesia Yang male, cowok Kali ini kita react fashion blogger Perempuan Oke, siap Langsung kita mulai aja Niko ya First, kita ada Nana Oh, temen kami Ada Keisha Natania Atau dikenal sebagai Tapi, karena Keisha Natania Panggilannya makanya Nanak panjang, Nana pendek Nana itu buah Buah Nana Nanas Langsung Niko, gue dulu kali ya Silahkan Ini kalo misalkan lihat dari outfitnya Jujur, si Nana ini kan kalo gue liat kan Stara juga sebenernya eksporatifnya tinggi kok ya Gak cuman kaya gini-gini mulung Tapi kali ini kan yang disini yang kita risulnya lumayan feminine kok ya Dia ada kaya jumpsuit terusan gitu Terus sama Ini bilangnya apa sih Kamu ngomong aja cewek kayak gini model blues ya Gak tau juga sih ya Tapi yang di bagian lengan nya kaya gede gitu ya Kayak nge puff disininya Nah disini sih kalo gue liat ya Gue gak gitu bisa relate karena gue Bukan tidak mungkin belum pernah memakai style seperti ini Cuman gue udah bilang Ini lebih style gue ya pake overall ya Iya 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 Jadi kalo akuin nanti bisa lebih banyak verbal nih tentang style Cuman kalo dari gue Gue suka banget color combinationnya itu Kalem Kalem Terus dark denim gini ya Sama kaya warna apa sih ini Pastel krim gitu ya kok ya ke meja Krim ya harusnya ya Krim Nah Agak beda sama episode sebelumnya ya Ini Putih kok Cuman efek shadow putih Eh Laptopnya murahan Laptopnya digeser warnanya berubah Terus senjumnya tulus sekali ya Senjumnya tulus sekali Iya iya Pantes Raifan mau ya Mereka itu juga kalo diliatnya tuh kaya Serasi banget kok ya Serasi Ceweknya fashion Ya apa lu gak gitu juga Oh iya juga Cewek lu kan juga model Oke Nah kalo dari gue nih Kogo sangat suka itu di bagian jumpsuitnya Kayak karena jumpsuitnya kalo menurut gue nih Kok ini kayaknya cowok pake pun keren Oh iya iya Betul Cuman cewek cowok pake pun keren Betul betul Sebetulnya ini bisa Bisa dibilang ga kalo Ini gak cuman gaya cewek Betul 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 Ini sebetulnya fashion Ini berani kok Berani berani Karena memang ini Ini pakaian yang unisex Jadi danggris atau overall itu Lebih tepatnya overall sebenernya Karena kalo jumpsuit itu Kadang bisa berbeda Jumpsuit lebih kaya Bajunya montir Oh yang buat industrial work gitu ya Yang yang bener Yang panjang Iya Cara memakaian juga gak sih kok Kalo misalkan dilepas satu gitu Talinya dibikin anda lebih berantakan Oh Jadi iya betul betul Karena belakangan juga kita ngeliat katalog Brand yang jualan danggris Banyak yang stylingnya dibuka sebelah Jadi ini buat temen-temen cowok Cewek danggris ini Jadi satu item yang Sangat bisa di explore Karena both cewek Both cowok bisa pake Dan cuttingnya tuh Banyak macem-macem Ada yang lebar Ini termasuk cuttingnya fit gak sih kok Ini termasuk cuttingnya Kalo diliat dari kakinya sih Sebenernya baggy Cuman dia gulung ya Dia gulung sampe lumayan tinggi Jauh dari atas mata kaki 30 kali ini ya Nah kalo dari gue nih ya Menilai nih kok ya Kita selalu memberikan nilai Walaupun cuma kita bambang Tapi kita selalu menilai orangnya Betul-betul Kalo dari 10 points I give Nana itu Ini 9 out of 10 9 out of 10 Oh tinggi banget ya Karena Ya gitu Sebenernya ini Simple gak sih kok Gak liat deh Kayak gak banyak ornamen yang berlebihan Atau apa Tapi fashionable keliatan Karena pemakaian si offload Sama si kemeja tadi Cuman minus satu poinnya Menurut gue di tasnya Kenapa tuh? Tasnya kayak berat banget Oh Dia sampe kebawah Kebawah gitu ya Mungkin Nana lain kali Bisa lebih consider Barang-barang yang dibawah Dan mungkin harus banyak minum susu Agar tidak osteoporosis Tapi gue ada yang gue kangen dari Nana Apa tuh? Karena kalo Raifan Orang banyak yang tau Karena kemonokroman dia Nana tuh juga punya satu karakteristik yang kuat Dia setiap kali foto OOTD Sembari yoga Dia itu tuh jago yoga Jadi yoga pose Dia bisa kayak sembari kayak kayang Ini pose yoga nih? Ini pose Justru ini pose biasa Oke oke Ini Nana belum keluarin kemampuan dia Yang kayak fotonya tuh Yang orang gak bisa ikutin Kakinya di atas Gitu segala macem Pose pose Gak melayang Oke Ini sembilan juga dari gue Sembilan juga? Ya karena ini pakaian Ini subyektif Karena ini pakaian yang gue akan pake juga Kemeja dan danggris Don't mind ya pake wajib kayak gini Don't mind Karena memang danggris itu Bukan item yang sebetulnya butuh keberanian Memang item cowo-cewe kok Dan bisa digabung sama apa aja Ama kaos bisa Kaos lengan pendek Kaos lengan panjang bisa Kemeja bisa Ama kutang juga bisa Oh iya Biar lebih keliatannya apa ya Biar kalo Cowo sih itu kayaknya Kalo ada otot Kalo ga ada otot jelek Kalo kayak kita Kayak kita jadinya Kayak tipes ya Kurang gizi Kayak tipes Next kali ya Next oke Oh Nastasia Adeli Si Adel Cosmonaut Cosmonaut Gua mikir dulu lagi Sekian detik Cosmonaut Cosmonaut Eh gua ya Lu Disini pakaiannya Sangat-sangat Ini gua usah liat kayak Autumnwear ya kok ya Panjang-panjang Oh Terus juga Warnanya mungkin yang Earthy Tone gitu Nah cuman disini Gua suka banget idea Dimana dia pake Ini celana kulat bukan Itu celana kulat Harusnya ya Kayaknya celana deh Harusnya celana Gua terangin lagi ya Nah celana Celana Itu celana memang Gede banget Dan kombinasi celana udah gede Pake cangkisius Oh iya 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 Lebih tepatnya bahkan blazer nya ini gak cuman oversize Tapi boxy Lebbar Blom Studio nih Oh Eh Yang gua suka juga Lu ada Jadi potongan nya memang kotak ha 표 Yeti Yodhi Yoji Mana y Oyji Yama Motto kita Ada yang Biji Oh iya 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 ini dia ONU Nah terus Seperti yang lu sering Ajarkan ke netizen Dan teman-teman sekitarnya kok Kali teman Warna teman Di dalam pakaian balinya Kayak dalaman putih Dan kok kakinya nice banget match-upnya putih-putih, terus kayak the idea of chunky shoes ditabrakin dengan something yang offers di atas itu ini lebih stylish banget, look so f*****g cool, kalau misalkan dari gue langsung aja, karena ini sense of passion nya tinggi, gue kasih dia 10 out of 10 perfect score, sama gue juga mau kasih 10 per 10, karena ini gak cuman dari foto ini doang, kebetulan gue suka liat Adele punya OOTD dan kayak memang semua, gak semua mungkin, tapi hampir semua OOTD nya dia tuh yang unisex, jadi dia pake-pakaian yang gombrong, celana panjang yang gombrong, walaupun ada beberapa pakaian cewek, tapi mostly gue liat pakaian-pakaian yang bahkan kita cowok bisa jadiin inspirasi, bener-bener, kayak gini ini bisa sebenernya nih, ini literally pakaian kita, kita pake kayak gini juga bisa dengan fit, totally fit seperti ini, ya tinggal ditambahin aksesoris yang kayak kalung, layering, scarf topi, jadi kita nih, ya bener-bener nah dan dia juga main layering, itu kenapa mungkin gue suka, dia pake kayak outer, sering banget pakenya yang gak cuma satu helai pakaian doang keliatan berlapis gitu ya dan posenya juga ya, posenya tuh gimana ya posenya dia tuh gini bukan sih enggak, kurang lemes dia piece-nya tuh lemes gitu kayak anggun gitu fashion oh iya fashion lentik jarinya itu gak bisa dibohongi iya iya bener-bener iya gitu deh ya nilai plus buat posenya, sulit diikutin soalnya nilai plus buat posenya adele next ya wah ini favorit, karina agata karina ini cewek yang gue liat gak pernah pake gak pernah feminine gak pernah feminine kayak woy lu cewek gitu pake rock, gak pernah pake rock deh baru kemarinan doang kayak seumur feeds instagram dia pake rock dan itu gue celebrate waduh tumpengan gak gak tumpengan cuman kayak yes akhirnya karina jadi cewek gitu dan gue gak tau nih kayak banyak banget tuh di page instagram tuh yang dm yang mention comment kayak versi cowoknya half squirrel karena rambut merah dan dia suka pake scarf dia tuh suka banget oh iya iya dia bisa pake scarf dulu tuh bener 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 terus silver ada apalagi hijau pernah gak ya tapi ya warna itunya aja udah kayak stand out udah stand out banget dan bukan yang ini loh bukan yang warnanya highlight doang satu rambut satu kepala dia kayak merah plok gitu ke kulit-kulitnya kan enggak 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 gak sampai ke kulit terus pakaian-pakaiannya juga yang streetnya tuh tag gitu loh jogger bener 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 sophisticated ya rumit diliat cuman dia kebetulan agak santai sih hari ini kebetulan agak santai nih tapi dia selalu yang kayak banyak layering gitu terus ya menarik ya gak cuman dia doang yang stylish bapaknya juga stylish literally bapaknya bapaknya diajak foto OOT dia sama dia ada di fit foto sama bapaknya hmm pantes anaknya begini gue bilang bapaknya juga keren pakenya juga sneakers pakenya juga yang chunky sneakers gitu-gitu oh cuman bapak gue foto OOTnya sih Karina gue selesai fotonya nanti ada disini ada disini ini foto bapaknya Karina makanya lalu Karina ya jadi kalo buat Karina gue suka banget ngeliat pakaian dia tapi bukan pakaian yang gue bakal pake di gue oh karena dia kayak lu iya ini bakal tau pakein gue iya dia bener-bener banget dia ini house squirrel cewek dan lu iya bener lu itu Karina cowok gitu Karina? lu Karina bukan cowoknya Karina bukan ya itu Ivan namanya oh itu juga sering OOTnya bareng dia kan? iya belanya juga anak fashion ya tapi bukan Ivan Kongtai bukan namanya kebetulan Ivan juga kebetulan Ivan Kongtai itu ya tidak suka perempuan kalau buat kalian lu dari lu sekolanya berapa? 9 9 9 tinggi minusnya dimana kok? karena iya satunya karena kesempurnaan milik Tuhan oh iya ya karena satunya ini bukan style yang gue personally bakal pake tapi with that in mind gue bisa tetep kasih dia skor yang tinggi karena untuk cewek berpakaian seperti ini menurut gue ya salah satu yang gue tau Karina gitu yang pakaiannya bener-bener tomboy Paul streetnya Paul tagnya chain gitu-gitu riwah gitu ya riwah asik liatnya ya kalo dari gue sih yang tadi gue bilang ya gue emang suka beberapa kali liat dia nongol di outfits dan memang bajunya itu ya pilihan fashion outfit yang bakal gue pun kayak gitu gitu kalo misalnya gue punya barang-barangnya dia cara mix and matchnya cara gue color matchnya pasti sama kayak dia juga ini bener-bener kalian bisa share wardrobe? bener-bener ya kan? dan yang paling gue suka dari dia itu dari berpakaiannya adalah ya tadi lu bilang gitu kok kayak dia bisa kayak bikin rantai yang main tak kemana kesini tapi kayak cewek tuh nail it tapi kan cewek kan kurang belum berani ya yang umurnya tuh mentok sampe eksternya kan sorry gitu jadi kalo misalkan buat Karina sih obvious kalo dari gue kayak anak-anak kan 10 ya waaah tadi gue ralat kalo orang-tanya gak suka perempuan kenapa ini yang dia suka lagi kita review oh ini NAVAMELISA HAHAHA hahahaha mukanya loh di dibib gitu mukanya di dibib ya nah family ini bener-bener tag tagwear banget nih ya ini kayak kalo misalkan ditutup kayak model Y3 kayak katalog Y3 iya bener kayak katalog Y3 atau Alex gitu Alex bisa juga jadi memang ya ini salah satu look yang memang gue lagi coba untuk kulit juga sih lagi coba untuk sering-sering gitu kayak tambahin esensi tagwear dari setting yang apa ngejuntai atau misalkan kayak pake tas yang memang ribet gitu selainnya nah cuman memang dari awal kebetulannya juga follow gue kan dan kayak ya kita sedang ngobrol di instagram dan dia tuh memang kalo gue liat dari page-nya tuh memang pakaiannya tuh memang mentok banget tuh ke tagwear tag banget mentok ah oke artisananya semua cargo yang gue liat oh oke karena memang ada webbingnya terus juga layeringnya juga mantep banget yang paling gue suka tuh gue pernah liat nanti gue munculin disini outfitnya yang dia gangungin tagwear sama feminine jadi di dalamnya tuh kayak pake atasan perempuan banget bisa blazer atau apa sih tai semacam blazer cowo ewe tau banget ya oh iya 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 agak aneh dateng dari gue nih kenapa tapi menurut gue kayaknya akan lebih bagus kalo dia lebih main di color oh kok gitu bukannya tagwear memang biasanya tuh hitam putih abu cuman kayak ketika lu udah berani pull off something yang jarang buat disini menurut gue all out in sekalian kayak lu udah ada list merah strap ini reflektif atau nggak pokoknya strap silver gitu nah yang gue sangat sayangkan sepatunya plain hitam kok oh oke jadi kayak ada ornament list ornament list mati jadi kayak sayang aja gitu kayak ini kalo misalkan ada list merahnya juga perfect menurut gue oke oke like for this one untuk scoringnya gue kasih nine oh tetep tinggi ya tetep tinggi kalo menurut gue kalo menurut gue gue memang sampe sekarang masih belum terlalu into ke tagwear gue berusaha menyukai pun gak suka-suka sama tagwear itu gak suka kok iya ya kayaknya gak selera aja gitu memang entah kenapa jadinya untuk dari seorang yang gak suka tagwear menilai pakean tagwear ya gimana ya orang yang gak suka piano disuruh nilai pianis gitu tapi kalo gue bisa kasih input mungkin dari outfit ini bootsnya lagi-lagi bootsnya tadi kan lu juga komentar boots ya tapi kalo diperhatiin ya maaf kalo salah ini bahannya yang kayak sweat sweat gitu ya sweat akan lebih nampel kalo leather leather bener bahkan yang patent leather yang mengkilap yang gloss karena biasanya penggunaan bootsat pump bootsat pump yang mengkilapin tuh kayak dipoles pake kit betul karena biasanya kalo penggunaan yang sweat bahannya itu lebih kayak buat style yang rugged preppy juga masuk preppy bener atau style-style kayak outdoor mountain gitu masih masuk tapi kalo udah main yang ke tagwear dog mart punya leather nah carinya tuh yang begitu itu akan sempurna 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 dari gua sekali lagi gua ga layak mungkin yang layak kasih nilai kong thai mungkin berapa thai berapa thai puluh berpuluh oh ini gua langsung suka nih oh lu kenal engga tapi gua langsung suka ininya langsung suka gayanya ini sangat mengerti passion sih menurut gua yes betul banget oke jadi ini adalah salah satu fashion yang pernah dianggap gagal denim on denim denim on denim ee fail pada saatnya gua lupa di tahun berapa cuma waktu itu kayak salah satu orang yang pake Justin Timberlake di zamannya dan pada saat itu entah kenapa kayak dianggapnya tuh jelek gitu loh ee mungkin karena terlalu plain atau apa gak tau tapi kayak untuk look yang katanya plain ini ga ada plain plainnya ya dia pake bener ya dia lengkapin dengan aksesorinya dia si kacamata dan si topinya terus topinya beret pula kacamata kacamata John Lennon nih hitam bulet gitu terus dia main pattern mungkin patternnya iya iya patternnya ini nih yang kayaknya lumayan membantu ya biar look ini ga terlalu keliatan plain summer summer kayak Hawaiian shirt keliatan ya patternnya iya iya betul pattern-pattern kayak Hawaiian shirt gitu cuman warnanya hitam putih jadi mungkin ini nolong banget itu satu kedua ribnya ribnya tuh juga nolong banget karena kan kalo ada rib jadi keliatan warna kulit kita kan ee jadi si warna kulit itu rib di sini tuh satu satu akal satu cara untuk kasih pattern dalam tanda kutip yang tadinya polos kalo lu bolong kan jadi ada warna kulit lu nih iya jadi kayak ada motif gitu kayak rib dalamnya tuh ada tambelan bahan lain itu juga bisa bantu ya betul betul banget karena ada sirip ini ini bayangin nih kalo misalnya ini ga ada ribnya plain lebih plain jauh bahkan bahkan akan terlihat jauh gak lain aja ya gak itu rife-an pas banget loh boots dan denimnya menurut gua bener-bener jadi buat gue ini 10 per 10 oh ini 10 10 per 10 karena ini something yang gue akan pake dan kayak gue juga punya ini barang-barangnya gue akan pake persis seperti ini Walaupun dari gua sih ya, tadi juga udah banyak kesampaian ke akuin lagi ya, tapi disini gua sangat appreciate dimana Disini dari semua color combination, outer ke celana, t-shirt ke accessori, cuman sepatunya sendiri yang beda warnanya Tapi justru itu yang bikin lukenya ngangkat, menurut gua kayak, ini tuh lebih alive gitu loh Ini kayak apa ya, kayak gua bisa ngelihat cewek yang gentleman gitu Waduh, cewek yang gentleman? Iya, aneh gak tuh? Berarti dia yang bukain pintu gitu ya? Gak gitu sih Gak ya? 10 per 10 Kalau dari gua sih ini ya 8.5% 8.5 Wah Imah Aing Imah Aing Imah Aing Selalu sekarang locationnya Imah Aing lu nih si Tamarada ini Ini sih udah hype bay bentok lah ya Ini hype bay Level 1000 Betul Ini terhype bay dari Iya bener, dia udah aura kalo di Ragnarok Udah aura Hype bay terhype bay dia ini Silahkan 10 per 10 10 per 10 10 per 10 ya 10 per 10 Karena juga lu banget ya? Stylenya sih Street banget Cuman gini Menurut gua Si Citam itu tuh Kan dia overall tiap hari dailynya tuh street tomboy banget kan? Iya Tapi gua pernah liat dia ngaklo pake dress Mampol juga Oh Jadi menurut gua dia feminim bisa Tomboy juga bisa Oh Mungkin itu karunia yang look yang dia dapet Cuman caranya dia Karunia Iya dong Iya bener Tapi maksudnya jarang denger keke ngomong karunia Jadi lucu Kasih karunialah Betul tapi bener dia terberkati sekali ya Karena cakep banget gitu Gak dipungkirin Gak dipungkirin Tinggi Dan Brandnya mahal-mahal Hahaha Karunia lho Kantongnya juga di Terberkati ya Iya Dan yang paling gua suka dari Citam itu Adalah kayak Dia tau nih ketika Gua Gua Paling ngeliat patokannya dia tuh gini Sepatunya apa Yang nentuin atasnya dia kayak gimana Oh Jadi dia Dia memulai mix and match dari sepatu Gua gatau dia mulainya gimana Tapi dia bisa memberikan message ke audience Kayak gua sih ngeliatnya gini ya Kalo Citam pake trastis Maksudnya atasannya kayak gimana Hmm Oke oke Menarik Menarik Karena memang kan dia mostly dalamnya Spamming Jordan kan Iya Cuman atasannya tuh gak per boring Spamming Jordan Iya bener bener Dari gua juga kayaknya sama deh 10 out of 10 ya Terutama buat Style kita ya Style kita juga Walaupun memang dia mentok banget di streetnya Yang hype bay banget nih dia He he Jadi sneaker hat Sneaker hat Iya sneaker hat cewek Sneaker hat cewek Masuknya USS juga ya USS juga Terus ya menarik ini Kalo buat temen-temen mungkin yang Taunya Tamaradai adalah seorang yang seperti ini Yang sneaker Sepakainya tomboy Scroll sampe paling bawah Oh Justru Cital itu Kita sebut barang-barang kali ya Pernah jadi apa Pernah jadi apa 1 2 3 Cici blogger Lo Cici blogger gua ngomong Jadi Ketika lu tadi bilang dia pake dress cantik Dulu tuh dia kayak begitu Sebelom dia seperti sekarang nih Rambutnya panjang Pakainya dress-dress cewek gitu Jadi mau melihat sisi line dari seorang Tamaradai Ada Di feedsnya Scroll sampe pegel Scroll aja sampe pegel Wah Dila Dila PRB Like it by half squirrel ya Oh Memang temen lu berarti Kenal IG doang sih Kenal IG doang Outfitnya dia sih parah-parah Oke Outfitnya keren-keren banget Oh hampir Hampir dia Gue gak tau sih Tapi gue ngeliatnya hampir selalu pake coat Oh gitu Hampir selalu pake auto tuh yang mendang banget Nah Tinggal di Jakarta atau dimana dia? Jakarta ya Kalo gue liat dari cahaya mataharinya Gimana cara nilainya itu Kalo liat dari pohon-pohonnya sih Ini pohon-pohon polusi Pohon Iya Ijaunya mendek gitu Mendem Coba lu kok gimana kok Kalo buat gua Orang Ketika bisa pake sesuatu yang Warnanya simple Tapi terlihat stylish Itu artinya dia ngerti fashion Gitu aja dulu deh gampangnya Simple ya Karena ini warna yang dia pake kan Gitu mama putih doang Gak ada warna lain lagi Bener Tapi kita langsung bisa liat overallnya kayak Uh stylish nih orang Iya bener Mungkin satu karena pemakaian coatnya dia Dan Dia pake Iya itu ya Aksesori-aksesori kecil Karena ada si pouch kecilnya ini yang nyangkut di belt Tactical beltnya juga nih Tactical belt ya Beltnya di depan ada Menjuntainya gitu ya Ada lanyard juga ya Ada kayak lanyard gitu Ini buat cewe oke ya Tapi kalo cowok jangan pake seperti ini Nyaru nanti Apa itu ya di depan Iya Kok ngegantung-gantung posisi di depan gitu Itu aksesori atau Bagian dari tubuh anda gitu ya Ini look yang akan gue pake Akan gue pake tapi mungkin gue tidak akan Gue belakangan jarang banget hampir gak pernah pake-pakaian se plain ini Hitam putih Oh ya ya sih Pasti ya Lo perhatiin pake yang gue Pasti selalu ada Gue berusaha untuk infuse warna ke outfit gue Scoring Scoringnya Wah bingung ya ini ya Karena warnanya bukan warna yang gue lagi personally suka Tapi outfitnya Gue suka gitu Semuanya Teknik dia berpakaiannya ya Gue suka Jadi sembilan deh. Sembilan. Kalo buat gua sih ya. Gua suka liat di story nya. Gua suka liat di ini. Memang fashion sense nya itu tinggi banget tuh. Mungkin ini karena lu baru berkesempatan ngeliatnya yang main cuma satu warna ya. Hitam putih. Oh iya. Jangan-jangan mungkin kalo liat fits yang lain. Sangat eksploratif ya. Ya pun ketika main warna pun dia bisa memakai warna yang pop banget. Tapi menghilangkan esensi noranya. Dan nge-tweet mis image nya. Nge-tweet cara dia pakainya. Dan dia itu tiktokers juga di tiktok. Oh juga tiktok ya. Juga lumayan. Dia tuh yang ada di kita tiap kali buka tiktok terus bersama tiktok gitu. Itu bukan sih? Sama-sama dari tiktok atau apa campaign nya gitu. Hujur. Gatau? Gua ga main tiktok. Oh. Jadi kalo dari gua sih ya. Gua pengen kasih perfect score. Cuman gua udah terlalu banyak kasih perfect score. Gapapa. Tadam. Listia Novilda. Ini ceweknya Ken Hadi. Ceweknya Ken Hadi. Ini menurut gua fashionable banget. Fashionable banget? Betul. Nah ini menurut gua juga salah satu loop yang minimum effort tapi high effect. Kayak dia cuman pake ya kalo misalkan Runeck Oversize Sama blazer atau apa ya? Blazer harusnya ya. Blazer? Blazer adidas ya. Ah iya harusnya ada. Ada ya. Atau mungkin barang thrift? Gua ga tau ya. Karena dia juga banyak banget. Ya sama si Ken juga kan. Trift juga. Lengkap banget kan Hadi. Menurut gua ini tuh kayak ketika kalian mau coba main tag wear tapi belum berani Ini bisa dicoba-coba nih kayak gini. Ini masih tag nih. Ini masih tag-ish gitu lah. Dan sepatunya kayaknya recommend. Mahal. Ya dia juga banyak barang branded nih. Terberkati juga dompetnya. Punya kasih karunnya di dalam dompet lu amin. Betul amin. Nah gua suka idea dimana kayaknya udah tau nih. Di bagian leg jadi polos. Ditinggikan lah sepatunya. Jadi ga terlalu mati di bagian bawah. Karena ini juga siluet yang gua pribadi suka. Pake celana pendek. Terus pake sepatunya yang tinggi. Entah dari sepatunya sendiri. Atau kos kakinya yang tinggi. Oh iya iya. Maksudnya siluetnya. Siluetnya. Style ini tuh style yang gua pribadi suka. Dan iya stylish menurut gua. Dan kayaknya juga ada kasih neckline aksesori. Jadi ga terlalu plain. Dan mungkin gua gak tau sih ini bisa diliat atau engga. Cuman gua sih kadang. Kalau warna rambut gua lagi apa ya gua juga cepetin kotit gitu. Jadi kalo misalkan kita mau ngitung warna rambutnya masuk atau engga. Ya black and purple tuh exotis banget. Ah iya iya. Bener-bener. Black sama purple tuh bagus. Jadi ya bisa gua bilang kayak ini 9 out of 10. 9 out of 10. Karena yang ngamukin cowok ga pake celana kan. Jadi ga bisa di adaptasi untuk nyawa. Oke oke oke. Dari kawain. Ya jadi ini si Listia. Gua ngeliatnya bener-bener kayak Listia Hadi. Ken of Hilda. Gitu jadi. Udah sepaket ya dia ya. Sepaket. Mereka pun kayaknya share wardrobe mungkin ya. Bisa. Bisa. Karena style mereka menurut gua berdua. Dan actually gua bakalnya juga share wardrobe. Share wardrobe juga. Jadi kayak stylenya Ken gua suka. Style Listia pun style yang gua suka. Dan akan gua terapkan ke pakaian gua juga. Skorin 10. Kalo buat gua. Karena. Tadi. Kan aku perasaan gua doang. Tau di edisi reek kali ini tuh banyak yang perfect score ya. Iya ya. Karena bagus. Bagus nih kita punya. Tim milihin outfit-outfitnya memang cocok banget nih sama kita. Sama selera kita. Good job. Good job. Perfect score. Lu nya ga masuk tay. Kurang. Kurang sini. Kurang. Nah. Si score ya? 10. Oh. Waduh. Antonio Cleirin. Alias. Full Squirrel jadi sekarang ya. Karena. Half Squirrel sudah menemukan another half nya. Kembali ke fashion. Bener deh. Gue bikin kata-kata. Salah ngomong tidur sofa gua. Oke. Clarin ini juga. Definisi dari. Manekin mungkin ya. Karena kayak dia tuh dipakein apa aja juga bagus gitu loh. Dan. Stylenya dia itu tuh style yang gua suka. Dia main warna. Iya. Main segala macem jenis cutting. Color banget ya kan. Sampai kemaren. Ball pen ada yang scrub. Apa tuh. Barang-barang. Aduh aneh lah barang-barang dia. Jadi kayak even sampai barang-barangnya dia aja gua suka gitu loh. Permainan warnanya. Cuttingnya juga dia main berbagai macam cutting. Gitu. Jadi menurut gua kayak dari segi style dia nih. Kayak ini. Inilah yang gua mau. Dari. Gua mau seorang queen tuh bisa kayak begini. Kayak. Pake apa aja bisa bagus. Warna apa aja bisa masuk. Rambut warnanya apa aja juga bisa bagus. Gitu. Jadi ini. Perfect. Buat gua. Dari segi style dan how she. Apa ya. Membawakan stylenya dia gitu loh. Definisi dari what she wear bagus. How she present what she wear juga bagus gitu loh. Claire in. Jadi perfect score 10 out of 10. Perfect score 10 out of 10. Ngeri ngeri. Jadi gini. Silahkan. Kalo Claire in menonton ini akan ada pesan dari keke. Silahkan keke. Nonton pasti. Nonton ya. Ini kan kayak acara TV yang jalinan kasih gitu gitu loh. Video message. Video message. Silahkan keke. Sebenernya gini. Masih. Aku lebih ke aku ini. Hah? Ha? Plot twist. Ingat. Sebelum ada hubungan kalian. Ada hubungan kita. Ingat itu. Ya. Gak bisa disangkal. Gak bisa disangkal kan. Gak bisa disangkal kan. Claire in tuh. Kayak kalo gua. Scarf banget. Scarf banget. Claire in tuh kos kaki banget. Kalo nilai. Dia pake sendala. Jangan pasti banyak kos kaki. Kos kaki. Kos kaki terus warna warni juga ya. Kos kaki warna warni. Biniu ada gitu. Gua baru bisa melihat orang yang sesegitunya. Bisa pull off sendal. Dengan outfits ribet. Alpun baru lain. Ini gua objektif. Bukan karena dia. Keweng gua. Kata gua takut jurni sofa. Jadi lu. Both subjektif dan subjektif ya. Iya. Tapi real. Ini tuh pake sendal kayak. Ya. Kayak ginilah. Misalnya. Denim on denim. Dikasih warna kop satu. Terang. Tapi boleh pake sendal gitu. Masuk-masuk aja. Oke oke oke. Kayak apa ya. Kalo bisa dibilang ya. Kayak. Mungkin karena gua kenal dia secara personal ya. Sebenernya ini kayak bukan outfit photoshoot dia. Gitu. Keluar kayak file-nya juga bisa kayak gini. Tapi kelihatannya. Karena dia yang present. Jadi bagus gitu loh. Jadi kayak photoshoot yang proper. Padahal ini mungkin daily wear-nya dia ya. Tidur begini dia. Iya. Pake sendal. Tidur begini. Kayak gitu. Lepas dulu dong Clay. Kan kotor. Gimana ya. Gua karena fashion tuh sepenting itu buat gua. Oke. Cepe. Cepe. Weee. Subjeknya gila. Oke guys. Itu tadi ya kok ya. Kita udah nge-react fashion blogger. Cewek yang ada di Indonesia kok ya. Betul. Gak nyangka sih. Perfect scorenya banyak. Iya mana banyakan perfect score ini dibanding yang pas kita reacting cowok ya. Gak nyangka juga. Cewek gua nongol gitu. Gak nyangka juga cewek lu nongol ya. Jadi kayak kalo bisa kita liat sih dan ya selain apa ya kok ya. Selain apa yang tadi udah kita lakukan. Lagi-lagi berharap nih. Kayak dari video ini. Yah. Perempuan-perempuan yang nonton kita gitu. Coba lebih berani lagi loh ya. Untuk eksplorisasi fashion gitu ya. Kayak kalian tuh udah. Karena banyak juga nih kok yang mau liat. Mereka tuh udah nganti tekniknya gitu. Mereka tau mix and match gimana. Tapi yang antara belum ada. Kayak anak-anak gitu. Tapi nge-bilangin temennya bisa gitu. 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 Seriang. Oh iya iya. Ya iya iya. Nge-ngangan lu gimana ya kok ya. Ketika kita. Gua gatau sih. Kau akuin itu udah lumayan lama ya. Berkarir di dunia fashion. Lumayan. Gua udah lumayan lama berantusias di dunia fashion. Antusiasen gua juga udah lama gitu. Cuma baru sempet berkarir. Karena emang udah ketemu kau akuin. Dan things goes on. Dan gua merasa kayak. Ternyata tuh. Agak sedih kok ya. Ketika kayak kita-kita doang yang punya mind call of fashion tuh seseru ini. Menyenangkan ini. Iya iya iya. Makanya kayak ketika bertambahnya influencer influencer yang makin berani kayak. Anak-anak yang 5-6 tahun dibawah kita kayak. Senang lho. Senang-senang ya. Mungkin kayak. Makin banyak nih yang bisa kita jokolek. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Menurut gua juga sama. Jadi gua setuju banget. Kalau misalkan ada temen-temen yang sampai sekarang suka banget sama fashion. Tapi merasa masih tertahan karena satu dua hal. Terutama karena takut akan impresi negatif. Judgment. Yuk saatnya berani mungkin ya. Saatnya kayak speak up for yourself. Jangan sampai kita berpakaian karena mau mendapatkan impresi tertentu dari orang lain gitu. Jadi kalau memang itu alasan kalian untuk tidak ber-fashion. Ya disayangkan ya. Yuk saatnya kayak berekspresi. Betul. Jangan mencari impresi. Betul. Oke jadi kalau misalkan if you guys enjoy this video. Yes. Feel free to leave the comment below. Kayak siapa lagi yang harus kita reak apa ya. Siapa lagi yang harus kita reak. Ya bener banget. Bener banget. Karena dari kemarinan kita masih blogger-blogger doang ya. Sesama creator. Mungkin kita mesti keluar ke industri yang lain. Sebenernya bukan brand of fashion. Tapi kali aja ketemu yang fashionable. Mungkin kita react outfit-nya politikus. Wah. Risky ya. Risky ya. Risky. Yeah. Feel free to comment. Kasih kita masukkan. Kasih kita opini ke siapa lagi yang harus kita reak. Betul. Dan jangan lupa untuk share this video. Masih tau temen-temen kalian super passion terutama kok ya. Betul. Betul banget. Kepacar kalian, keluarga kalian. Buat channel ini ramai. Buat kita semakin kaya. Kaya ya. Karena kita butuh AdSense ya. Kita butuh makan. Betul. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe kok ya. Yes. Turn on the notification button. And of course. Selalu stay tune di Instagram kita kok ya. Karena kita banyak banget upload. Sorry upload. Fashion All Tindy sama Facebook Instagram. Betul. Aku in Aldo Adrian. Yes. Agus itu. See you on the next video. Bye bye. Bye bye.